Selamat pagi Selamat pagi Dan kami ingatkan bahwa selama ibadah normal Tidak ada altar klo sodara Puji nama Tuhan Sama-sama kita mau beri yang terbaik di hadapan Tuhan Satukan hati Kita berdoa Kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus Untuk kasihmu Untuk anugerahmu yang begitu dasyat Yang terus kau Nyatakan diri dalam hidup kami Kami boleh merasakan hari yang baru Tuhan Kesempatan yang indah Tuhan nyatakan dalam hidup kami Pagi hari ini Tuhan Kami bersyukur Untuk boleh menerima kesempatan Untuk boleh memuji menyembah Tuhan Sebab itulah kerinduan kami Yang kami bawa ke tempat ini Tuhan Memberi yang terbaik Engkau terima Tuhan Segala penyembahan kami Pagi hari ini Dengan hati yang berkenan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Wasailah kami Tuhan Pimpin kami ya Bapak Agar nyatalah Mujisat bagi setiap kami Membutuhkan pagi hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami percaya Tuhan Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang lemah terima kekuatan Sebab engkau lah satu-satunya Ala yang hidup Ala yang menyatakan kuasa Bagi setiap yang percaya kepadamu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ini hati kami ya Bapak Kami persembahkan pagi hari ini Hadapanmu Dalam nama Yesus Yang percaya mari sama-sama katakan Amin Tepuk tangan yang terbaik Bagi Tuhan kita sudah Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Saat indah Ku berhadapan denganmu Memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku Tuhan Yesus Kristus Kau adaku Berat dalam pelukanmu Menikmati kasih Dan indahnya hadiratmu Hadiratmu Tuhan Ku rasakan Kekudusanmu Bapak Menuhiku Ku rindu selalu Diam dalam baikmu Menikmati kasih Anusramu Yang memiliki kerinduan pagi hari tepuk tangan yang termaik bagi Allah kita sodahan Tapi sembangkau Tuhan Yesus Kristus Mari bersama-sama Saat indah Ku berhadapan Memandang Tuhan Pagi hari Hadiratmu Tuhan Ku rasakan 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 Untuk menikmati kasihmu Menikmati kasihmu Yang percaya berikanlah tepuk tangan yang terbaik Bagi alam nasional Menikmati kasihmu Yang percaya berikanlah tepuk tangan yang terbaik Terima kasihmu Engkau yang kami rindu dengan pagi hari Hati-hati Kami pengenang Amin ya Tapi rindu dengan tangan yang terbaik Tapi menyerahkan sekalian Terima kasihmu Terima kasih Hadiratmu Tuhan Kekudusanmu Bapak Penuhi setiap kami itu Yang ada di tempat ini Maka setiap kami yang menggunakan live streaming Kami percaya Tuhan Ku rindu selalu Diam dalam mainmu Menikmati kasihmu Katakan anu kamu Tuhan Berikan tepuk tangan yang terbaik Bagi alam nasional Katakan Hadiratmu Tuhan Ku rasakan Kekudusanmu Tuhan Menulisnya Kali Tuhan Hal yang ku rindu selalu Hal yang ku rindu mesul Tuhan Kamu wah Enggur Tuhan definisan Kamu Tuh ängen James Państul Kekudusan Kekhidu Tuhan ku rasakan Karena ku desaku bawa Tuhan Kami percaya itu selalu Tidak dalam berhimpun Menikmati kasih Anugamu Menikmati kasih Tuhan Menikmati kasih Katakan anugromu ya bang Menikmati kasih Menikmati kasih Anugamu Biar anugramu Kami rasakan selalu Tuhan Kalian Terima kasih Terima kasih Kami percayaku Kami percayaku Kami percayaku Kami percayaku Kami percayaku Kami percayaku Mere.' Kami percayaku Kami percayaku Kami percayaku Kami percayaku Ya auguran Sungguh Am wandering Yang terlalu sesuatu Haleluya Haleluya Indah bersamamu Indah rencanamu Tuhan Kau tunjukkan Dalam hidupku Bapak Mari bebaskan rohmu Pribadi lepas Angkat kedua tanganmu Jangan tahan dirimu Untuk boleh menikmati hadirat Tuhan Pagi hari ini Menikmati kasih itu Ayo sama-sama Angkat syukurmu di hadapan Kami bersyukur Ya Bapak untuk segalanya Sampai detik ini Kalau kami boleh dari tempat ini Dapat berdiri tegak Sebuah kanak anugerahmu Yesus Pertolonganmu Yang sebuah acara Haleluya 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 Glori bagimu Tuhan Jangan tahan dirimu 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 Tuhan Terima kasih Tuhan Jangan tahan dirimu Tuhan Jangan tahan dirimu Tuhan Dalam setiap pujian Dalam setiap pujian Akan kedua tanganmu Sudah Akan kedua tanganmu Katakan terima kasih Yesus Segala puji syukur kami beri Kepada mu Ya Tuhan Sebab kau lah yang layak Tuhan Engkau yang layak disenangkan Engkau yang layak ditinggikan Sampai selama-lamanya Ini kami ya Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Haleluya Segala puji yang syukur bagimu Kau hadir dalam hidupku Kini ku datang suju Di hadapanmu Memuji Menyembahmu Yesus Ku menyembahmu Katakan dengar sungguh-sungguh Sudah Segala puji yang bagi tu Segala puji yang syukur bagimu Kau selalu hadir tu Apapun masalah kami Apapun sakit-penyakit kami Tuhan Engkau hadir Haleluya Terima kasih Tuhan Memuji Kami Kami atungkan kau Tuhan selama-lamanya Hidupku 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 Kini ku datang suju Tidak dapatmu Terima kasih Tuhan selama-lamanya Terima kasih Tuhan Dan Tak Tuhan Haleluya Ini setiap kami yang sujud menyembah tu Haleluya Terima kasih kami rasakan kuasa memengalih mari bersama-sama lebih nasihat lagi sedang segala pujian segala pujian cuma gitu kau hadir dalam hidupku Yesus ku datang sejujurnya di hadapamu jidimu menyembahmu Yesus ku menyembahmu Yesus ku menyembahmu terkatakan Yesus untuk kami semua Yesus ku menyembahmu yang percaya punya Yesus di dalam hidupnya berikan tepuk tangan yang terbaik segala pujian segala pujian dan syukur kami akan rancanganmu yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus doa kami Tuhan jadikan selalu kami terus di dalam rancanganmu kami persembahkan yang terbaik Tuhan pujian penyembahan kami doa kami berkenan terus di hadapamu dalam nama Yesus kita yang percaya yang siap terima kuasa Tuhan sama-sama katakan tepuk tangan dasar bagi Tuhan kita sodara haleluya terpuji nama Tuhan Yesus Kristus selamat pagi Bapak Ibu Jemaah Tuhan terkasih Shalom Tiberia Shalom kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan kita yang luar biasa bagi hari yang indah ini di badanmu berada sama-sama kita boleh silakan hati kita bagi nama Tuhan kita yang luar biasa ini adalah pujian kami yang Tuhan ini adalah suara-suara bagi nama Tuhan Yesus YA Terima kasih kenapa selamat tinggal dan Madamekab ??? Akan tinggal dari gereja mana enak asapa berdiri di atas firmannya Bila hatimu sebor di hatiku Kau lasa jarada saudari Mari Bapak Ibu jemaah Tuhan serkan Pagi hari yang indah ini Tapi semangat lagi selamat kita katakan Kutapan dan dari suku mana Asalkan berdiri diapa silatnya Bila hatimu sebor di hatiku Kau lasa jarada Tapi sungguh lagi sama-sama Kutapan dan dari suku mana Asalkan berdiri diapa silatnya Bila hatimu sebor di hatiku Kau lasa jarada Sama-sama katakan ku cinta Ku cinta keluarga Tuhan Kau jalin mesra sekali Semua Semua kali mengasihi Menghapaslah ku menjadi keluarganya Lebih sungguh lagi Lebih sungguh lagi sama-sama katakan ku cinta Ku cinta keluarga Tuhan Kau jalin mesra sekali Semua-semua-semua-semua Semua-semua Semua-semua mengasihi Berhapaslah ku menjadi keluarga Yang diberkati Tuhan Semua-semua mengatakan ku Dalam Yesus Dalam Yesus Dalam Yesus Tuhan Dalam Yesus kita bersaudara Sekarang dan selamanya Dalam Yesus Kita bersaudara Lebih lagi Dalam Yesus Kita bersaudara Dalam Yesus Kita bersaudara Dalam Yesus Kita bersaudara Sekarang dan selamanya Dalam Yesus Kita bersaudara Kita bersaudara Kita berikan sorak-sorak Yang meriah Bagi nama Tuhan kita yang luar biasa Ada suka cita men Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersuka kita Pada pagi hari yang indah ini Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bagi nama Tuhan kita Terus memuji nama Tuhan Karena kita punya Tuhan yang baik Dia Tuhan Yesus Allah yang sungguh baik Bagi setiap kita Inilah pujian kami ya Tuhan Masuk gerbangnya bersyukur Dengan pendeng pujian Bersuka di hadiratnya Bersuka di hadiratnya Nyanyi besarkan agung namanya Tidak mengumpulkan naik Tuhan Yesus Ya Tuhan Yesus Ya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Ya Tuhan Yesus Ya Tuhan Yesus Anugerahnya kekal selamanya Masuk gerbangnya bersyukur Dengan penuh pujian Bersuka di hadirannya Nyanyi besarkan adung namanya Muzik dan tarian Semua makhluk di bumi di surga Dengar setah hati Yooo Kenejaan Iberia sama-sama Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Anugerahnya dan kekal selamanya Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Haleluya Sebab Tuhan baik Anugerahnya Gereja Iberia yang diberkati Tuhan Yuk sama-sama Kata Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Anugerahnya kekal selamanya Sebab Tuhan Ia sungguh baik Ia sungguh baik Amin Sebab Tuhan baik Masih sama-sama Masih sama Tuhan Masih sama Tuhan Dengan segenap hatimu katakan Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Haleluya Mari yang diberkati Tuhan Lebih sungguh lagi Sama-sama kita boleh katakan Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Anugerahnya kekal selamanya Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Anugerahnya kekal selamanya Sebab Tuhan baik Anugerahnya kekal selamanya Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Anugerahnya kekal selamanya Yang percaya Tuhan Yesus baik Kita berikan sorak-sorak Yang meriah bagi nama Tuhan kita Yang luar biasa Silahkan duduk Bapak Ibu Jemaah Tuhan terkasih Tuhan Yesus baik Amen Kalau kita boleh ada sampai dengan saat ini Semua karena kebaikan Tuhan Bapak Ibu Jemaah Tuhan terkasih Buji nama Tuhan Yesus Kristus Mari Bapak Ibu Jemaah Tuhan terkasih Bagi hari yang indah ini Sama-sama kita boleh siapkan hati kita Untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan Mari sama-sama kita boleh satu di dalam doa Kami bersyukur ya Tuhan Kalau kami memiliki Tuhan Yesus Allah yang begitu luar biasa Kami bersyukur ya Bapak Kalau kami memiliki Allah yang Immanuel Tuhan Yesus Allah yang dasyat Penyertaan Tuhan Begitu nyata dan sempurna bagi setiap kami Kami bersyukur ya Tuhan Kalau pada pagi hari yang indah ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan Untuk setiap kami boleh datang memuji dan menyembahmu ya Bapak Biar setiap pujian dan sembah kami Boleh menyenangkan hati Tuhan Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan Terima kasih ya Tuhan Yesus Kami sangat bersyukur ya Bapak Kalau kami boleh ada di gereja ini ya Tuhan Yaitu di gereja Tiberias Indonesia Tuhan yang telah menyatakan Kepada kepala sidang kami gereja Tiberias Kuasanya besar Tidak ada taranya di muka bumi ini Kami bersyukur ya Tuhan Untuk mujizat demi mujizat Yang Tuhan nyatakan bagi gereja kami Kami bersyukur ya Tuhan Untuk hal-hal yang ajaib Hal-hal yang mustahil Yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami Kami bersyukur ya Tuhan Sudah dibuktikan ya Bapak Bahwa bayi-bayi yang mati dalam kandungan Kau boleh bangkitkan ya Tuhan Bahkan setiap orang yang sakit Yang sakit kanker Yang sakit tumor Engkau boleh sembuhkan ya Bapak Bahkan yang lebih ajaib lagi ya Tuhan Yesus Ada orang yang sudah mati ya Tuhan Berjam-jam Tapi oleh kuasa kebaikan Tuhan Oleh kuasa minyak urapan Dibangkitkan Kami bersyukur ya Bapak Karena engkau begitu baik Bagi gereja kami ya Tuhan Maka pagi ini ya Tuhan Kami siapkan hati kami Dengar firmanmu Bersabdala bagi setiap kami Ajar Tegur Didi kami ya Tuhan Supaya semakin hari Kami boleh semakin mengerti Apa yang Tuhan Mau bagi setiap kami Ini kami ya Bapak Kami siap dengar firmanmu Kami berdoa Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Setiap kita Yang siap Dengar firman Tuhan Sama-sama kita boleh katakan Amin Kita berikan tepuk tangan Yang meriah Bagi nama Tuhan Yesus Terima kasih ya Tuhan Terlalu besar Kasihmu Bapak Pengorbanan yang kau berikan Bagiku Terlalu mahal Darahmu Yesus Tercurah untuk Menembus hidupku Sama-sama kataku Terlalu besar Kasihmu Bapak Terlalu besar Pengorbanan yang kau berikan Bagiku Terima kasih ya Tuhan Terlalu mahal Darahmu Yesus Tercurah untuk Menembus hidupku Lebih sungguh lagi katakan Terlalu besar Kasihmu Kasihmu Bapak Mari Bapak Ibu Jemaah Tuhan Terkasih Sama-sama kita boleh bangkit Berdiri Sama-sama kita boleh siapkan Hati kita Dengar firman Tuhan Kepada yang terkasih Bapak Pendeta Markus Merzio Pak kita Kami persilahkan Untuk menyampaikan Kebenaran firman Tuhan Benarus hidup Kita berikan tepuk tangan Yang meriah bagi nama Tuhan Lebih dah siap lagi Sama-sama katakan Terlalu besar Kasihmu Bapak Pengorbanan yang kau berikan Bagiku Terlalu mahal Terlalu mahal Dalamku Dalamku Yesus Terjura untuk Menembus hidup Lebih sungguh lagi sama-sama Terlalu besar Kasihmu Tuhan Kasihmu Bapak Terlalu mahal Terlalu mahal Terlalu mahal Terlalu mahal Terlalu mahal Terlalu mahal Untuk menembus hidup terlalu menembus Oh kasihmu Bapak Pengorbananmu Engkau memberikan tubuh dan darahmu bagi kami Tuhan Terima kasih Tuhan Terlalu mahal Darahmu Yesus Tercura untuk menegus Mari jemaat Tuhan saja mari angkat tanganmu Dengan bangga katakan Terlalu besar Kami percaya kasihmu besar bagi kami Tuhan Kau mati memberikan tubuh dan darahmu bagi kami Terima kasih Tuhan Yesus untuk menukrahmu Terlalu mahal Darahmu Yesus Tercura untuk menegus Sekali lagi mari jemaat Tuhan dengan bangga katakan Oh terlalu besar Yes Kasihmu Bapak Pengorbanan yang kau berikan Terlalu mahal Amin Terlalu mahal Darah Yesus Darahmu Yesus Darahmu Yesus Tercura untuk menegus Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Dan seorang 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 kita bagi Allah kita Tiberias Mari Tiberias Angkat tanganmu Terlalu mahal 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 Terima kasih Tuhan, pagi ini kami mengucap syukur Karena kami percaya, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Semuanya karena kebaikan, kemurahan Tuhan Kau Yesus yang telah mati curahkan tubuh dan darahmu bagi setiap kami Bukti kasihmu besar, bukti kasihmu nyata bagi setiap kami Oleh karena pagi ini kami bersyukur, kalau kembali kami boleh datang dalam rumahmu Tiberias Kami percaya di Tiberias, kami diberkati Di Tiberias kami berjumpa dengan Tuhan Kami dipulihkan, kami disembuhkan, bahkan kami menerima keselamatan Pagi ini kami bersyukur, maka hamba doa Sebagaimana doa gembala sidang kami Yaitu setiap nama dimatraikan sebagai warga surga Baik mereka yang beribadah di Kelapa Gadenias Maupun yang beribadah via live streaming dimanapun berada Hamba doa setiap nama dimatraikan sebagai warga surga Warga surga yang pertama kami semua sehat sempurna Bahkan siapapun datang dengan sakit-penyakit pulang disembuhkan Tuhan Yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan Damai sejahtera melimpah Warga surga yang kedua, di tangan kami ada berkat Apa yang kami perlu Tuhan sediakan Bahkan di masa pandemi ini kami tidak takut Karena kami percaya Tuhan memelihara kami Sehingga kami tidak akan pernah kekurangan Dan warga surga yang ketiga Kami dijaga malaikat, tidak celaka, tidak bahaya Kemana melangkah aman dalam perlindungan Allah Bahkan sampai suatu hari kelah kami yakin Kami akan pesta di surga Tapi selama di bumi kami sadar, kami perlu firmanmu Karena firmanmu yang menjadi pelita bagi kaki kami Terang bagi jalan kami Firmanmu yang memerdekakan kami Lebih dari ilmu pengetahuan manusia Dan firmanmu kami percaya hari ini Kami dengar, kami percaya membangkitkan iman kami Dan mujizat pasti terjadi Ajar didik tegur, tapi juga kuatkan dan hiburkan kami Allah Maka tempat ini penuh kemuliaanmu Bahkan dimanapun umatmu berada beribadah via live streaming Dimanapun mereka berada, penuh kemuliaan Tuhan Yang ada hanya minyak dan anggur Damai sejahtera Tuhan Kami berdoa, kami mengucap syukur Dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan Amen Kita kasih tepuk tangan kita sekali lagi buat Tuhan Yesus Silahkan duduk, silahkan duduk Bapak-Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Puji Tuhan, senang sekali jumpa saudara Selamat pagi, selamat hari minggu Juga bagi Bapak-Ibu saudara yang beribadah via live streaming Dengan suka cita saya sampaikan salam sejahtera Shalom Kurang semangat saudara, shalom Lebih semangat lagi, shalom Haleluya, puji Tuhan Apa kabar saudara? Banyak berkat? Banyak mujizat? Amen Banyak uang terus? Amen Amin lah ya Anak Tuhan tidak kekurangan, amin Hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan Bilang kanan kirinya, kasih senyum Katakan, kita pasti diberkati Tuhan Kita pasti diberkati Tuhan Haleluya Yuk, kita lihat saudara yang terkasih dalam Tuhan Tema pagi hari ini saudara Sepanjang hari ini saya berbicara mengenai mujizat Bilang sama saya mujizat Lebih keras dong bilang mujizat Tiberias, gereja anda dan saya Dikenal juga dengan gereja mujizat Bahkan saya terlalu percaya saudara Bahwa pagi ini saudara yang beribadah juga Pasti akan menerima mujizat Amin Maka perhatikan, temanya mujizat Sebagai tanda disertai Allah Sekali lagi, mujizat Sebagai tanda disertai Allah Bilang sama saya, disertai Allah Yes, haleluya Puji Tuhan Yuk kita lihat ayatnya saudara Perhatikan baik-baik Yaitu dalam ayat 5 ayat yang ke-9 Saudara disini dinyatakan bahwa Perbuatan Allah adalah perbuatan yang besar Dan juga ajaib Yuk kita baca sama-sama Ayat 5 ayatnya yang ke-9 Dua, tiga, iya Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar Dan yang tak terduga Serta keajaiban-keajaiban Yang tak terbilang banyaknya Haleluya Bilang sama saya, Tuhan kita besar Bilang sama saya, Tuhan kita ajaib Yes, perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan Kalau saudara pelajari dalam Alkitab Dalam firman Tuhan Dari perjanjian lama Sampai perjanjian yang baru saudara Alkitab Setiap pasalnya saudara Diwarnai dengan hal-hal Keadaan Keajaiban Yang spektakuler saudara Jadi dalam Alkitab Dari perjanjian lama Sampai perjanjian baru Yaitu diwarnai dengan mujizat Mujizat saudara Ya, oleh karena saya mau sampaikan sama saudara Bahwa anda dan saya hidup di dalam dunia ini Kita perlu mujizat Kenapa kita perlu mujizat? Karena mujizat artinya adalah Kekuatan saudara Atau pekerjaan Yang penuh kuasa Yang hanya bisa dilakukan oleh kekuatan Tuhan Tidak bisa dilakukan oleh kekuatan manusia Atau kekuatan alam Sebagai manusia Anda dan saya Dalam kehidupan kita Pasti ada mengalami yang namanya hal-hal Yang mungkin kita gak bisa lakukan Karena apa? Bahwa Keadaan anda dan saya Status manusia Adalah orang-orang yang terbatas Tapi jangan takut Di Tiberias pagi hari ini Saya mau sampaikan Anda dan saya Punya Tuhan yang tanpa batas Amin Ya saudara Oleh karena dikatakan bahwa apa? Ayub berkata bahwa Tuhan kita itu besar Dan Tuhan kita itu A Ajaib Bahkan saya terlalu percaya Saudara Bukan hanya di Alkitab Tapi sampai hari ini Yaitu saudara Di akhir zaman Juga Bahkan di Tiberias Kita saksikan Mujizat-mujizat Masih terus dan tetap terjadi Amin Jok perhatikan Ayat berikutnya Ya sama saudara ya Ayatnya yaitu dalam Ayub 5 ayat 9 juga Namun ini dalam terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari Saudara Yuk kita baca sama-sama Dua Tiga Ya Karya-karya Allah luar Biasa Tidak sanggup kita memahaminya Lihat Mujizat-mujizat yang dibuatnya Tak apa Terbilang Dan tiada apa Ya Saya mau sampaikan sama saudara Mujizat Allah Tiada habisnya Katakan amin Ya Sampai hari ini dibuktikan Saudara di Tiberias Bahwa banyak orang-orang yang sakit Disembuhkan Mujizat-mujizat terjadi Dokter-dokter sudah angkat tangan Tapi mereka disembuhkan Kanker Tumor Puluhan orang Saudara Bahkan ratusan orang disembuhkan Orang-orang yang buta melihat Orang yang lumpuh berjalan Bahkan saudara dibuktikan Orang-orang mati pun dibangkitkan Ya Bayi mati dalam kandungan Dibangkitkan saudara Bahkan mujizat-mujizat Pemulihan ekonomi Dan lain sebagainya Dinyatakan di Tiberias Saudara ya Oleh karena ini Saya mau sampaikan Sebagai hamba Tuhan Yaitu Kalaupun hari ini Anda mengalami tantangan Masalah pergumulan Bahkan mungkin sulit Bahkan kelihatannya Sudara gak mampu Jangan menyerah Jangan putus asa Jangan takut Karena saya percaya Masih ada mujizat Tuhan Yang akan menolong Yang akan memberikan kemenangan Bagi saudara Yang percaya kasih tepuk tangan Yang paling meriah Bahwa Tuhan Yesus Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan Oleh karena ini Sederhana saudara Yuk next berikutnya Saya tulis begini saudara ya Perhatikan Allah menyatakan apa? Mujizatnya Sebagai tanda Bahwa ia Ada Yes Anda harus percaya Bahwa Allah itu ada Yang setuju katakan amin Yes Bahwa ia bukan hanya sekedar ada Tapi lihat Allah menyertai orang Percaya Bilang sama saya Orang percaya Saya tanya dulu Siapa yang mau terima mujizat pagi hari ini Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi Yang mau bersama Tuhan Melihat mujizat Kita kasih tepuk tangan dulu Yang paling meriah buat Tuhan Kita perlu saudara Kekuatan Allah Dalam kehidupan kita Saudara Iya Maka itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Tiberias Bapak Riaji Dipanggil Dipilih Tuhan Diberi perintah Di akhir zaman Untuk memberikan Mendirikan gereja yang penuh kuasa Penuh mujizat Saudara Ya Oleh karena saudara Kalau saudara Baca kesaksian-kesaksian Di Tiberia Saudara Ya Bu Hilda Anaknya bayi Mati dalam kandungan Dibangkitkan Pak Osman Sudah mati Masuk peti es Dibangkitkan Saudara Ibu Natali Anaknya Saudara Ya Di vonis dokter Ya Hedosephalus Saudara Tapi keluar Sehat Saudara Ya Lahir sempurna Ibu Vera Didoakan oleh Papa Riaji Di Australia Saudara Ya Bayinya harusnya mati Dalam kandungan Tapi juga Dibangkitkan Ini saya mau Sampaikan sama Saudara Bahkan orang-orang yang Hutang-hutang Saudara Milyaran dolar Ya dengan kuasa Allah Boleh lunas Terbayar Bahkan hidupnya Ekonominya dipulihkan Ini saya mau Sampaikan Supaya Saudara Jangan takut Khawatir Bangkitkan Imanmu Bahwa Sampai hari ini Masih terjadi Mujizat Tuhan Katakan amin Yes Saudara ya Maka saudara perhatikan Kalau tadi saya sampaikan Ya dari perjanjian lama Sampai perjanjian baru Saudara Ya Tuhan itu Menyertai Orang-orang Yang dipilihnya Tuhan menyertai Orang-orang yang percaya Dengan mujizat Saudara Ya next Berikutnya Saya kutip beberapa Toko di Alkitab Yang pertama Saudara Ada Elia Saudara Elia ini Saudara Ya disertai Oleh Tuhan Dalam pelayanannya Saudara Ya banyak mujizat Yang dilakukan Tapi salah satu hal Yang spektakuler Adalah ketika Elia Membangkitkan Anak janda Di Sarfat Saudara Ya saya mau sampaikan Sama saudara Karena Tuhan Menyertai pelayanan Elia Saudara Dia sanggup Untuk melakukan Kuasa mujizat Karena bukan dia Tapi Tuhan Yang menyertai pelayanannya Yang akan melakukannya Next berikutnya Saudara Ada siapa lagi Musa Dan bangsa Israel Ya saudara Musa dan bangsa Israel disertai Tuhan Oleh karena mereka Mereka melihat mujizat Mereka keluar dari Mesir Mereka melihat Laut terbelah Bahkan di Padanggurun 40 tahun Ya mereka Yaitu makan tidur Ya diberikan Roti mana Kita bersyukur Di Tiberias Bapak Riji Gembala Kita diajar Tuhan Perjamuan lebih dari Roti mana Amin Jadi jangan takut Zaman covid Zaman pandemi Saudara pasti Diberkati Tuhan Pasti tidak akan kekurangan Amin Iya saudara Perhatikan Dipelihara Tuhan Dengan halal yang ajaib Di Padanggurun Saudara Yang gak ada Makanan di Padanggurun Wartek gak ada Saudara McDonald gak ada Saudara Tapi Tuhan kasih Saudara Air gak ada Aqua Galon Gak ada Saudara Ya tapi lihat Bangsa Israel Dikatakan diketuk batu Keluar air Tapi zaman sekarang Udah canggih Jangan nanti Sudara pulang ke rumah Getuk-getuk batu Jangan saudara Ya jangan Repotin diri sendiri Alkitab katakan apa Mereka dipelihara Tuhan Siang yang harusnya panas Dikasih Tiang awan Malam harusnya Kedinginan Dikasih Tiang api Hidupnya diberkati Oleh karena yang saya mau sampaikan Anda dan saya Saya percaya juga Kalau kita disertai Tuhan Mujizat Allah juga menyertai kita Amin Next berikutnya Saudara lihat Perhatikan baik-baik Juga Daud Mengalahkan Goliat Ini mujizat Ya Daud Secara spek istilahnya Saudara Ya gak mungkin bisa melawan Goliat Jangan kan mengalahkan Saudara Alkitab katakan Apa Goliat Tingginya 6 hasta sejengkal Artinya hampir 3 meter Daud Saudara Ya Ya mohon maaf Saudara Ya hanya Alkitab katakan Kalau ukuran Ya tentara Israel aja Hari-hari itu 1,7 1,6 1,8 Paling saudara Artinya apa Setengahnya lebih Gitu sudah Tapi Alkitab katakan Daud menang Bilang sama saya Daud menang Yes Bukan karena kekuatannya Tapi karena Allah menyertai dia Dia menerima mujizat Saya mau sampaikan hari ini Kalau mungkin hari ini Sudah menghadapi tantangan yang berat Mungkin kelihatannya seperti Goliat Goliat Mungkin sepertinya Anda Kayaknya gak mampu Gak bisa Jangan lihat keadaanmu Jangan lihat dirimu Tapi lihat Allah yang menyertai mu Adalah Allah yang sanggup dan mampu Yang percaya kasih tepok tangan Yang paling meriah buat Tuhan Next berikutnya Lihat Saudara Yuk perhatikan baik-baik Daniel di goa Singa Lihat tuh Daniel di goa Singa Saudara Ya Perhatikan Dia disertai oleh Tuhan Tidak satu pun singa Melukai Daniel Singa binatang yang buah Saudara Kalau saudara gak percaya Besok ke taman safari Pas lewat kandang singa Buka tuh kaca Saudara Ya Iya Buka tuh kaca Saudara Singa-singa melihat Saudara Waduh bahaya Saudara Alkitab katakan Daniel Saudara Tidak dilukai Kenapa? Karena Allah menyertai Kalau mungkin hari ini Ada keadaan-keadaan Yang mengerikan dalam kehidupanmu Kelihatan situasi Yang menegangkan Menyeramkan Ya jangan takut Kalau Anda disertai Tuhan Ada mujizat Anda dan saya tidak celaka Tidak bahaya Kemana melangkah kita aman Dalam lindungan Allah Amin Ya berikutnya saudara Next Coba saudara perhatikan Nah Yesus Ya Yesus menyembuhkan Banyak orang-orang sakit Saudara Ya Orang buta Melihat Orang lumpuh Berjalan Orang kusta Disembuhkan Next berikutnya Bukan hanya itu Tapi juga Yesus Membangkitkan Orang-orang mati Alkitab katakan Ya Yesus membangkitkan Yaitu Seorang anak janda Yesus membangkitkan Yaitu Laza Yes Saudara ya Saya kemarin Kotbah di Bekasi Saya bilang Laza Disebut Lazada Itu online shop Saudara Lazarus Alkitab katakan apa Yesus Membangkitkan Orang-orang mati Udah di Tiberias Ya Puluhan orang mati Dibangkitkan Sudara Next berikutnya Yuk Perhatikan Ya Ini Yesus Memberi makan 5 ribu orang Harusnya ada Yahudinya disitu Sudara ya Iya saya baru ingat Sudara Kenapa sudara Karena kalau Ambon Batak Manado Yang makan gak ada sisa Sudara Ya Semuanya bapungkus Bercanda Sudara ya Sisanya berapa Berapa Sisa berapa 12 bakul Murid Yesus ada berapa Wah itu satu murid bisa bawa pulang satu bakul Sudara Bercanda Sudara ya Iya 5 roti 2 Ikan Saya pernah Ya Sudara yang terkasih dalam Tuhan Ya Ngobrol ini sama Beberapa teman-teman saya Bukan hanya itu Tapi ada juga Yesus memberi makan 4 ribu orang Sudara Bahkan Yesus juga Kemana melangkah Dia membawa berkat Ini artinya apa Pemeliharaan Allah itu nyata Amin Jangan takut Jangan sudah lihat hari ini Aduh pak penghasilan segini Keadaan begini pak Aduh udah gaji begini pak Aduh pak gimana ya Gaji juga gak naik-naik Bos pelit banget pak Jangankan naik cetiau Kue tiau aja gak pernah dikasih pak Aduh ini gimana ya pak kehidupan Kalau begini Jangan takut 5 roti 2 ikan aja Tuhan Yesus kasih makan 5 ribu orang Sisa 12 bakul Hari ini Seberapapun yang Anda punya Penghasilanmu Anda di Tiberia Saya terlalu percaya Anda hidup diberkati Tuhan Tidak akan kekurangan Berkatmu melimpah Katakan amin dong Iya sudara Oleh karena sederhana Saya mau sampaikan sama sudara Yesus aja Sebelum dia terbang ke surga Yuk kita akan lihat ayatnya sudara Yesus sebelum dia terbang ke surga Dia pesan sama murid-muridnya Dan dia berikan murid-muridnya apa Kuasa Dan mujizat Mujizat Untuk murid-muridnya Lakukan Yuk perhatikan baik-baik Yuk next Markus Perhatikan Markus 16 ayat 17 sampai 20 Lihat Ayat 20 kita akan baca sama-sama 17 sampai dengan 19 Saya akan baca Tanda-tanda ini akan menyertai Orang-orang yang percaya Mereka akan mengusir setan Setan demi namaku Mereka akan berbicara dalam Bahasa-bahasa yang baru Bagi mereka 18 mereka akan memegang ular Dan sekalipun mereka minum racun maut Mereka tidak akan mendapat celaka Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit Dan orang itu akan sembuh 19 Sesudah Lihat tuh Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian Kepada mereka Lihat Terangkatlah ia Ke surga Dia udah pergi Secara fisik ke surga Lalu duduk di sebelah Kanan Allah Tapi lihat ayat 20 Yuk baca sama-sama 2, 3 ya Mereka pun pergilah Memberitakan injil ke segala penjuru Dan Tuhan turut apa Bekerja Dan meneguhkan Firman itu Dengan apa Tanda-tanda Yang menyertai Lihat saudara Ya Oleh karena saya mau sampaikan sama saudara Tuhan Yesus sebelum dia terbang ke surga Dia sudah sampaikan kepada murid-muridnya Bahwa tanda-tanda Akan menyertai Orang-orang percaya Ya mujizat-mujizat Akan menyertai kehidupan Orang-orang percaya Akan menyertai Setiap anda dan saya Makanya saudara Kalau sudah perhatikan Kisah para rasul Saudara ya Dimana Stefanus Banyak melakukan mujizat Ya Petrus Banyak melakukan mujizat Juga rasul-rasul yang lain Saudara Banyak melakukan mujizat-mujizat Ini saudara Yaitu Terus mengalir Sampai hari ini Di akhir zaman Di Tiberias Banyak mujizat Yang dinyatakan oleh Tuhan Kita kasih tepuk tangan Yang paling meriah buat Tuhan Maka sederhana saudara Kok mereka bisa menerima mujizat Kok tadi tokoh-tokoh Di Alkitab bisa mengalami mujizat Kenapa di Tiberias Ada banyak sekali mujizat Sederhana Saya mau sampaikan Ya Sudul temanya tadi adalah Bahwa mujizat Tanda Kalau kita disertai Bilang sama saya Disertai Oleh karena sederhana saudara Pak Paraji terus menerus Pihak gembala sidang kita Terus menerus Memberikan anda dan saya Nasehat Memberikan anda dan saya Pengajaran Agar hidup kita ini Terus menerus Disertai oleh Tuhan Saudara Ya maka Bagaimana cara hidup kita Supaya kita disertai Tuhan Next berikutnya Bagaimana cara hidup anda dan saya Supaya kita disertai oleh Allah Supaya kita benar-benar melihat mujizat Bukan hanya denger Bukan hanya lihat Orang itu melihat Mendapat mujizat Orang itu menerima mujizat Tapi anda juga dalam kehidupan Sehari-harimu Penuh dengan mujizat Bagaimana cara hidup kita Yang pertama saudara Saya catat bahwa apa Hiduplah dalam Ketaatan Dan dalam kekudusan Taat dan kudus Bilang sama saya taat Bilang sama saya kudus Mungkin saudara sudah sering dengar Kata kalimat ini di Tiberias Sudah Karena ini kata kalimat yang tidak asing Karena Pak Paraji tidak pernah berhenti 30 tahun Dia itu meneriakan Menyerukan Bahwa orang-orang harus hidup yang kudus Hidup yang suci Karena ini pesan langsung dari Tuhan Ketika Pak Paraji diundang Saudara Ya Melihat surga Melihat neraka Ketika melihat neraka Tuhan bilang Pak Paraji Neraka isinya orang-orang yang terlambat bertobat Ya Serukan kepada umat manusia Suci berfikir Suci perkataan Suci perbuatan Hiduplah dalam Ketaatan Puji Tuhan Saya percaya Kalau saudara hari ini datang ke gereja Artinya saudara taat Saudara pasti diberkati Tuhan Amin Saudara beribadah Saudara taat Amin Ya saudara Ya taat artinya apa Saudara sungguh-sungguh mengiring Yesus Sungguh-sungguh Saudara hidupnya Di dalam firman Tuhan Sekudus juga Anda dan saya Murni Ya Pak Paraji bilang Suci perfikir Perkataan perbuatan Tidak tercampur Dengan dunia Oleh karena sederhana Kalau saudara bilang sama saya Tapi kan Pak Kita masih hidup dalam dunia Masih ketemu orang-orang dunia Masih nyentuh tanah Iya Saya mau sampaikan sama saudara Ya Tapi mohon maaf Saya mau sampaikan Hidup anda dan saya Mampu dan sanggup Untuk tidak serupa dengan Dunia Alkitab bilang Kita harus serupa Yaitu dengan gambarnya Allah Oleh karena kehidupan anda dan saya Harus punya komitmen Bagaimana kita bisa disertai Tuhan Kalau anda dan saya Hidupnya maaf saudara Sembarangan Kalau anda dan saya Hidupnya maaf saudara Seenak-enak jidatnya doang Iya Kalau hidup kita Mohon maaf saudara Nggak taat Nggak kudus saudara Karena Kekudusan itu adalah Pribadinya Allah sendiri Next berikutnya Yuk Ayatnya saudara Perhatikan Hiduplah sebagai anak-anak yang Taat Jangan turutihau nafsu Yang menguasai kamu Pada waktu kebodohanmu Ayat 15 Tetapi hendaklah kamu Menjadi apa Kudus Di dalam seluruh hidupmu Sama Seperti dia Yang kudus Yang telah memanggil Kamu Ayat 16 Yuk Ini pribadinya Tuhan Dua Tiga Ya Sebab Kuduslah kamu Sebab Tuh Ada tertulis Kata Tuhan Kuduslah kamu Sebab aku kudus Tuhan memperlihatkan Bahwa ini identitasnya Tuhan Dia adalah Allah yang ku Kudus Oleh karena hari ini Yuk Saya ajak saudara Dari Mimbar Tiberias Ya Bagaimana anda dan saya Bisa hidup melihat mujizat Kalau anda dan saya Tidak disertai Tuhan Bagaimana kita bisa disertai Tuhan Kalau anda dan saya Tidak hidup dalam Ketaatan Kekudusan Mari Saudara Keluar dari tempat ini Inilah perjuangan kita sesungguhnya Untuk punya keputusan Hidup dalam kebenaran Hidup dalam kesucian Maka saya percaya Kalau hidupmu benar Jangan takut Jangan khawatir Kalau engkau terima pesan ini dengan baik Engkau lakukan ini sungguh-sungguh Engkau usah lama-lama Saya percaya Saudara yang rajin perjamuan Terima minyak urapan Bulan Juni ini Saudara akan menerima mujizat Dari Tuhan Yang percaya Kasih tepuk tangan dong Buat Tuhan Yesus Eh saudara benar Ya Bapak Riaji Saudara Ya dalam acara KKR Hari Rabu itu Saudara Banyak mujizat Sudah terjadi Walaupun didoakan Hanya via online Tapi lihat Kuasa Allah itu Menembus ruang dan waktu Walaupun tidak bertemu Secara fisik Tapi lihat Alkitab juga bilang Doa orang benar Sangat besar Kuasanya Makanya saya mau sampaikan Sama saudara Ya banyak orang-orang Yang disembuhkan Ada seorang anak muda Namanya Kizia itu Ya ada benjolan di ininya Di leher kanannya Sembuh Malam didoakan Paginya disembuhkan Tuhan Ya saudara Bahkan juga saudara Ada seorang ibu Ya ibu Teni Disembuhkan jantungnya Ada seorang ibu yang Ya pendarahan Ketika menyaksikan acara itu Dia ikut berdoa Pendarahannya berhenti Ini berbicara mengenai apa Mujizat dan berkat Selalu akan menyertai kita Sampai Tuhan datang Katakan amin Tapi anda dan saya Juga harus jaga Hidup kita Alkitab bilang Bagaimana kita bisa Menerima mujizat Anda dan saya harus Di dalam ketaatan Kekudusan Yuk pak bu Anak-anak muda Saya mau sampaikan Sama saudara Hiduplah dalam kebenaran Hiduplah dalam kekudusan Jangan kompromi dengan dunia Karena mohon maaf Kita gak tau Sampai kapan kita hidup Saudara Iya Iya Kita gak tau saudara Iya tapi kan Kalau kita hidup kudus Hidup benar Kita gak takut Karena kalau kita hidup kudus Hidup benar Oh kapan saja Tuhan panggil Mujizat yang terbesar terjadi Nama anda dan saya Tercata di surga Amin Kalau kita hidup benar Oh pasti kita akan terbang Ke surga saudara Tujuannya tepat Mujizat yang terbesar Masuk dalam kerajaan surga Tapi bagaimana saudara Kalau orang hidupnya Gak dijaga Gitu loh Sembarangan Seenak-enaknya Yuk sebagai hamba Tuhan Saya ingetin saudara Untuk jaga hidup kita Ya Mungkin hari ini Sudah bilang sama saya Pak Saya bukan pembunuh pak Mantap Pak saya bukan pencuri Puji Tuhan Pak saya bukan orang yang jahat Bukan koruptor Puji Tuhan Pak saya bukan orang yang keji pak Saya orang yang Ya sering datang ke gereja Puji Tuhan Tapi kadang-kadang mohon maaf Kita maaf saudara Kadang tipis-tipis gitu saudara Ya Kadang-kadang iblis bilang Bohong-bohong kecil gak apa-apalah Waduh Ya Bohong-bohong kecil gak apa-apalah Ya hati-hati saudara Bohong mau besar Mau kecil sama aja bo Bohong saudara Ya gak apa-apalah Ya Dendam-dendam dikit Gak apa-apalah Diramal-diramal dikit Gak apa-apalah Ya Akhirnya apa sudah pergi Ya keperamal Oh oke oke Gak keperamal Gak kedukun Oke Ramalan bintang Nah Ayo Ayo Sagittarius Engkau tidak cocok kerja di darat Kerjalah di tengah laut Sukses ya pak Tenggelem Virgo Engkau akan bertemu jodohmu di bulan Juni Cari latihan listrik saat hujan deras Ketemu jodoh ya pak Kesetrum Setrum anak muda Saya mau sampaikan sama saudara Ada seorang ibu datang Minta doa pak Doain saya pak Saya Ya gini loh saudara Dia sering didoakan Saya pernah juga saksikan ini saudara Dia sering didoakan pak Doakan saya pak Ya saya bilang Ya Tuhan berkati doa Ginjalnya itu saudara Rusak Jadi keadaan fisiknya Makin hari makin lemah Ginjalnya itu saudara Ya diponis dokter Ya Udah mengalami kebocoran Jadi Ya Menjelang Cuci darah Dan diponis oleh dokter ya Kalau fisiknya gak kuat Umurnya gak panjang Maju ke depan Minta doa Ya altar call Minta doa Tapi gini loh saudara Saya perhatikan kok Makin hari makin kurus Makin hari kok Makin kayaknya Badannya tuh saudara Maaf ya Ya kelihatan makin sakit gitu Saya dalam hati bertanya Harusnya orang didoain makin hari Harusnya makin sehat dong Makin kuat gitu Karena saya percaya Anda dan saya Ketika kita doa Doa kita tidak sia-sia Amin Jangan salah loh saudara Ya Kuasa doa itu besar dan nyata Katakan amin Jadi jangan ngecilin doa Kadang-kadang orang kan begitu Ih Gue bantu lo ya Bantu dalam apa Dalam doa Ih cuman dalam doa Eh jangan salah loh Dalam doa itu ada kuasa Katakan amin Iya loh Apalagi doa Ketika kita hidup benar Kita berdoa Wah doa kita didengar Tuhan Di surga Sudah Iya Maka saudara Ibu ini bilang Pak ya doain saya Setiap minggu gitu Sudara Ya sampai-sampai gini Suatu hari saya juga doain Dia gini Pak doain pak Sampai-sampai suatu hari Gak usah ngomong lagi Saya udah hafal Pasti doanya itu Ginjal sehat Ya udah saya doa lagi Tuhan tolong berkati Tapi pertanyaan besar Kenapa gak sembuh-sembuh Ya Maka Tuhan taruh di hati saya Coba tanya sama dia keluarganya Saya tanya keluarga ibu Dimana bu Dia bilang sama saya Keluarga saya Ya adalah pak Cuman ya gak ikut gereja Suami saya gak ikut Oh ya Nah pernah diajak anaknya Ketika diajak anaknya Ya saya doain juga anaknya Aduh kesian ini anak Karena mamanya ini di ponis Hidupnya gak lama gitu Tapi saudara Saya bilang sama dia bu Percaya terus sama Tuhan Ya perjamuan terus Iya pak Pasti pak Maka Tuhan taruh di hati saya Ya suatu hari gini Saya bilang sama dia Bu Ibu rumahnya dimana Dia sebutin rumahnya Akhirnya ketika disebutin rumahnya disana Ya saya bilang bu Boleh gak Saya sama tim Tapi saya bawa tim Tiberes gak boleh sendiri Pokoknya kalau datang melayani Ke rumah Kunjungan Harus berdua atau lebih Lebih-lebih ini ibu-ibu yang ngelayani Saya bawa juga pendoa wanita Ya seorang ibu Ya saya bawa Ya pengerja saudara Ya saya ikut Beberapa orang tim Ya saya datang ke rumah ibu ini Saya urapin Saya lihat rumahnya juga aman Biasanya Saya tanya lagi bu Keluarganya mana Oh ya ini aja keluarga saya pak Oh Saya berpikir positif Mungkin suaminya lagi kerja Atau mungkin belum pulang Lagi ada urusan Oke saya urapin rumahnya Setelah saya urapin rumahnya Sudara Semua saya urapin Bahkan Sampai sebuah kamar sudah Saya mau masuk Dilarang sama dia Bu Saya bilang saya mau masuk Gak boleh pak Ini kamar Auranya negatif Atmosfernya gelap Pokoknya bapak jangan masuk ke dalam Gerah di dalam Saya bilang ya kalau gak ada AC nya Gerah lah Iya kan Saya bilang kenapa bisa gerah Ya udah pokoknya gak boleh masuk Tapi saya memaksa Saya bilang gak Saya mau tetap masuk ke dalam Akhirnya dia bilang sama saya Pak Bapak gak tau Kamar ini menyedihkan pak Dulu saya disini pak Sama suami Sama anak-anak Sekarang suami Saya udah meninggalkan saya pak Saya udah berhenti masuk kamar ini Saya udah gak mau lagi masuk kamar ini pak Suami saya udah pergi punya lagi Ya kekasih yang lain pak Punya orang ketiga Saya udah gak mau lagi tutup Saya udah gak mau lagi buka Saya mau tutup aja ini masa lalu saya pak Saya bilang oh pantes Saya mau sampaikan sama sudara gimana Mau maaf sudara Disembuhkan Ya hidupnya hatinya kepahitan Kepahitan Sudara Saya tanya sama sudara Dendam itu benar apa salah Dendam itu benar apa salah Iya salah Banyak orang hari-hari ini kan Betul dia bukan pembuat dosa besar Tapi kalau gak bisa mengampuni aja Al kita bilang itu salah Saya bilang sama ibu ini bu Pantes Saya mau doa tumpang tangan Tumpang kaki Percuma Ibu mengampuni aja Gak mau Saya bilang gimana bisa pulih bu Oh gak bisa pak Susah Itu orang jahat pak Padahal saya udah cinta sama dia Saya udah punya anak Tapi dia meninggalkan saya Semua laki-laki di dunia ini buaya Saya laki-laki ibu Kecuali pak pendeta Tuhan Yesus juga laki-laki Kecuali Tuhan Yesus Saya bilang sama dia ibu Ya ampunin ibu Kalau ibu ampunin Saya doain ibu Pasti sembuh Itu doang Gak jalan ya Maaf ya Banyak orang hari-hari ini Maaf sudara Sakit bukan karena kurang olahraga Sakit bukan karena kurang makanan sehat Sakit karena apa Gak bisa mengampuni Maaf banyak orang Kepahitan sudara Akhirnya apa Kena sakit-sakit Kronis maaf ya sudara Saya mau bilang sama sudara Saya sampaikan Kalau hari ini Ada ganjalan di hatimu Kepahitan Ampuni Jangan ditahan sudara Jangan Tuhan Yesus aja mati Untuk anda dan saya Dia mengampuni dosa kita Betapa egoisnya Anda dan saya Gak mau mengampuni orang Saya bilang bu Gak bisa saya bilang Kalau ibu gitu Aduh saya pulang aja deh bu Jangan pulang pak Ampuni bu Jangan pulang pak Ampuni Gak mau Yaudah saya pulang Jangan pak Akhirnya dia marah Bapak pendeta harus Dia doain saya Bukan suruh-suruh Saya mengampuni Saya bilang enak aja Saya ini hamba Tuhan Tidak semudah itu Ferguson Sembarangan aja Saya harus lakukan firman Tuhan Saya bilang gak bisa Saya bilang Ampuni Yaudah lah Kalau bapak maksa Yaudah 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 Kan banyak orang begitu Yaudah Yaudah Saya ampunin Yaudah Tapi hatinya Germet Hatinya kesel Saya bilang ya Ibu mah belum mengampuni Yaudah pak Yaudah lah Senyum dong Oke pak Saya ampunin Tapi saya tahu Senyumnya tidak tulus Saya bilang begini Yuk bukan hanya ampunin Doain Karena mohon maaf Orang yang sudah mengampuni Pasti bisa mendoa Tapi kalau dia belum bisa Mengampuni Pasti susah doain Saya bilang ayo doain Gak bisa pak Udah ampunin aja Gak usah doa doain Udah doain Saya bilang Aduh pak Yaudah doain Saya bilang Ayo Ayo Semua juga tim saya bilang Ayo bu doain bu Yaudah lah Dia bilang Dia tutup mata Dia mulai lipat tangannya Dia mulai panggil Tuhan 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 Dimanapun mbak cingan itu berada Tuhan jamah dia Tuhan hajar dia Tuhan tegur dia Murka Allah turun Saya bilang Kejam banget isi doanya Sudara Itu bukan doa penuh pengampunan Sudara Tapi doa dengan dendam Sudara Iya kan Saya bilang Ntar dulu Nama suami ibu siapa bu Nama suami saya Bukan bajingan kan Bukan Bukan kan Bukan lah Saya bilang sama ibu ini Jangan begitu dong Akhirnya dia mulai bisa Mengampuni pelan-pelan Memang gak gampang Tapi pasti bisa Bilang sama saya Pasti bisa Iya Hidup dalam dunia yang jahat ini Sudara Jangan bilang gak bisa Jangan bilang gak mungkin Anda dan saya pasti mampu Hidup dalam kekudusan Pak Pariyaji Sudara Diberi perintah sama Tuhan Untuk menyerukan orang suci Berpikir perkataan perbuatan Dari dulu Tiberias gak pernah berubah Mempersiapkan jemaat yang kudus Saya bilang sama ibu itu Bu ayo Ampunin Kalau ibu ampunin Udah ini tinggal selangkah lagi Kadang maaf sudara Orang menahan berkat Orang menahan mujizat Dengan apa dosa Padahal tinggal selangkah lagi Kalau dia mau bertobat aja Selangkah lagi Mujizat di depan Tapi banyak orang hari-hari Ini udah stop sampai disitu Lebih enjoy Gak ngampunin Lebih enjoy Jadi tukang bohong Lebih enjoy Mohon maaf ke gereja Tapi mampu ke jalan terus Lebih enjoy selingkul Lebih enjoy Maaf sudara Korupsi Saya mau sampaikan sama sudara Yuk Mujizat itu luar biasa Pertolongan berkat Kuasa Allah yang dasyat Sudara Ya Saya bilang sama ibu ini bu Kalau ibu udah bisa mengampunin Pasti Tuhan Sembuhin ibu Oh sudara Dia akhirnya bisa mengampunin Ya saya bilang sebut namanya Disebut namanya Bilang aku ampuni dia Aku ampuni dia Dimanapun berada Tuhan menyertai Dimanapun Tuhan berada menyertai Saya doain Wah disitu pelepasan sudara Nangis nangis Oh nangis bombay sudara Ya itu air mata sama ingus balapan sudara Iya Nangisnya luar biasa Ya akhirnya didoakan Diurapi sudara Ya setelah itu kita perjamuan Sudah selesai Tugas saya selesai Sekarang saya percaya Tangan Tuhan akan menjama dia Amin Tugas saya selesai Sebagai hamba Tuhan Dan benar sudara Ya dia juga ikut didoakan di Balai Sarbini Oleh Pak Pariyaji Dikasih perjamuan Ya dia memang puji Tuhan Dia cari perjamuan Cari minyak warapan Puji Tuhan sudara Ya cari mujizat Tuhan Tapi kalau memang kemarin Dia gak bertopat Bagaimana bisa sembuh Tapi saya bersuka cerita suatu hari Ketika dia maju ke depan Saya doain Ya Tuhan tolong Berkati sembuhkan Dia tangkap tangan saya Dia bilang Pak maaf pak Gak usah doain ginjal lagi pak Kemarin udah cek ke dokter Kata dokter ada mujizat Ginjal saya disembuhkan oleh Tuhan Disembuhkan oleh Tuhan Lebih meriah lagi Berikan tepuk tangan Yang paling meriah buat Tuhan Yesus Sembuh Saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan Yuk hari ini Hiduplah dalam kekudusan Amin Hiduplah dalam pertobatan Supaya apa anda dan saya Melihat mujizat Maka bagaimana ciri orang Yang disertai Tuhan Yang pertama hidup dalam kekudusan Yang kedua next berikutnya Yuk sebagai poin yang terakhir sudara Bagaimana orang yaitu Disertai Tuhan Harus selalu melangkah dengan I Iman Selalu harus melangkah dengan Percaya Melangkah ini berbicara Step by step sudara Tapi walaupun langkah sudara kecil Saya mau sampaikan Ketika langkahmu bersama dengan Tuhan Langkah iman Saya percaya sudara Akan melihat Di dalam langkah kita Ada mujizat terjadi Katakan amin Makanya next Yuk kita lihat ayatnya sudara Yuk kita baca sama-sama Baca dengan keras Baca dengan semangat Ibrani Yuk perhatikan baik-baik Ibrani 11 etnam Dua Tiga Ya Tetapi tanpa iman Tidak mungkin orang berkenan kepada Sebab barang siapa berpaling kepada Allah Dia harus percaya Bahwa Allah itu Tuh Dan Bahwa Allah memberi apa Upah Disini ada mujizat Kepada orang-orang yang apa Sungguh-sungguh Mencari dia Haleluya Saya mau sampaikan sama sudara Tanpa iman Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Bagaimana kita bisa disertai Allah Kalau anda dan saya hidupnya Maaf sudara Bimbang Ragu Mohon maaf sudara Dikit-dikit ngeluh Tidak percaya Saya mau sampaikan Yuk anda hari ini di Tiberias Banyak mujizat sudah terjadi Banyak tanda-tanda sudah dinyatakan di gereja Tiberias Sudara sampai hari ini Dari dulu Sampai hari ini Sudah banyak mujizat Dinyatakan Hari ini jangan Patah imanmu Jangan patah semangatmu Percayalah Kalau kita beriman Tuhan Yesus memperhitungkan Iman sudara Amin Yes Saya pernah dengar kutipan Papa Reji Papa Reji bilang apa Bahwa Tuhan menghormati iman anda dan saya Katakan amin Yes sudara Mohon maaf sudara yang terkasih dalam Tuhan Ya Bukan pangkat jabatan kita Yes Bukan posisi kita hari ini Tapi Tuhan menghormati Ketika anda dan saya beriman di dalam dia Oleh karena saya mau sampaikan sama sudara Kalau mungkin hari ini sudara sudah berdoa Berseru Tapi mungkin belum dijawab Tapi mungkin sudara sudah berseru minta Doa kepada Tuhan Belum ada mujizat dan jalan keluar Terus melangkah dengan iman Step by step sudara Karena saya percaya Langkah iman tidak akan pernah mengecewakan Karena di dalam langkah iman Ada Tuhan di sana Katakan amin Yes Orang ibu namanya Ibu Yuni Sudara dia tinggal Ya Di Karawang Sudara Jawa Barat Sudara Seorang ibu ini sudara Dia punya Dua orang anak sudara Dan Anaknya ini sudara Ya Kembar sudara Yang satu Ada benjolan di tangan Yang satu telingan sebelah kanannya Kalau saya gak salah kanan atau kiri Yaitu gak bisa denger Dan satunya lagi Hanya 10% Satu gak bisa denger Sebelahnya lagi Hanya 10% Dan dokter memfonis Harus dioperasi Harus dioperasi Dari anak ini Belum besar Masih terhitung Kecil Sudara Ya Vonis dokter sudah dinyatakan Ya Ibunya Sudara Dokternya bilang harus dioperasi Ya Tapi memang ketika dioperasi Akan ada Memang Ya Dampak-dampaknya Sudara Dan ketika ditanya Kalau dioperasi 100% gak Sembuh Oh enggak Kata dokternya Ya nanti juga akan ada terapi Dan lain sebagainya Masih ada tindakan medis Yang cukup panjang Ibu ini memilih untuk percaya Bilang sama saya Percaya Ibu ini memilih untuk percaya Datang ke gereja Tiap datang ke gereja Gak pernah absen Anaknya dibawa ke depan Ya Bahkan dia juga Ya bukan hanya Ya Ya bukan hanya Ketemu sama saya Tapi banyak pendeta hamba Tuhan Pokoknya dia bilang gini Saya harus ke Tiberias Bawa anak saya Tiap ibadah dia gak pernah absen Pendeta harus Kasih minyak Di teling anaknya Keluarganya Sudara Banyak yang belum percaya Yesus Ngeledekin dia Ngapain loh Sembuh juga enggak tuh anak Udah berapa lama Loh kasih minyak terus Di telinganya Mana gak sembuh-sembuh Mana gak sembuh-sembuh Tapi ibu ini Terus melangkah dengan iman Walaupun kelihatannya Langkahnya sudah Diledekin orang Walaupun kelihatan langkahnya Sudara Banyak orang bilang Mana Gak ada kelihatan perubahan Tapi ibu ini tetap percaya Bilang sama saya Tetap percaya Tetap percaya Pokoknya gak pernah absen Tiap pagi bangun Anaknya dikasih minyak Di telinganya Doanya Biar bisa mendengar kembali Tangan satu lagi Anaknya Yang benjolan sudah Dikasih juga minyak Tiap hari anaknya Terus Dikasih minyak Dia berdoa Dia terus percaya Dia terus beriman Sudara Dan benar Sudara Tuhan itu Tidak pernah Mengecewakan Orang-orang yang beriman Ya Anaknya Sudara Telinganya Sudara Dari 10% Naik terus Bahkan yang tadinya Gak bisa dengar Jadi bisa dengar Tuhan pulihin Geneng telinganya Bahkan sampai hari ini Sudara Anaknya Dua-duanya Yang satu Benjolannya udah gak ada Ibunya kesaksian Sudara Yang satu lagi Telinganya Sudara Bisa mendengar kembali Tiap hari Diurapi dengan minyak Walaupun kelihatan Langkah-langkahnya kecil Tapi langkah iman Tidak akan pernah Mengecewakan Orang-orang yang Percaya Amin Ya Seorang ibu Sakit kanker Di cawang Sudara Di vonis dokter Tahun depan Meninggal Ibu tahun depan Ibu sekarang Hidup yang baik aja Tahun depan Kayaknya ibu udah gak ada Udah meninggal Tahun depan ibu udah Ya mohon maaf Bu ya Vonisnya begitu Kalau dokter udah ngomong Pasti ada catatan medis Tahun pertama Dia datang ke dokter Masih cek tiap bulan Karena dia nangis Di rumah Tuhan tolong saya Tapi dia melangkah Dengan percaya Alkitab bilang Panjang umur Dia percaya Panjang umur Datang ke dokter Dokter cek Dokter bilang Bu Setahun kemudian Masih hidup Masih hidup Tahun berikutnya Tahun kedua Masih hidup Dokter bilang Masih hidup Masih Tahun ketiga Dokter kaget Masih hidup juga Masih hidup Tahun keempat Suster bilang Bu gak usah datang lagi Kenapa Pak dokter udah meninggal Dokter meninggal Bener ini Kisah nyata sudah Tahun kelima Dia disembuhkan oleh Tuhan Kok kayaknya lama ya Pak Enggak Waktu Tuhan Waktu yang terbaik Sekarang dia menjadi Kesaksian dimana-mana Bahwa tidak ada yang Mustahil Bagi Tuhan Doa saya hari ini Sudara tangkap ini Dengan rohmu Tangkap ini dengan imanmu Percaya Kalau kita hidup benar Kalau kita hidup beriman Anda bersama Keluargamu Disertai Tuhan Dan kalau Anda bersamamu Keluargamu disertai Tuhan Lihat dalam rumahmu Dalam usahamu Dalam bisnismu Dalam kantormu Bahkan dimanapun Anda merada Yaitu mujizat dari Tuhan Akan selalu menyertai Sudara Yang percaya Yang mau terima mujizat Kita berikan tepuk tangan Yang paling meriah Buat Tuhan Yesus Yuk kita tutup Alkitab kita sama-sama Kita bangkit berdiri Kita bersyukur Di hadapan Tuhan Maka kita percaya Kalau kita Yaitu orang-orang Disertai Tuhan Kita juga disertai Dengan mujizat Terima kasih Tuhan Ini yang kami percaya Kami punya Tuhan yang besar Kami punya Allah yang luar biasa Terima kasih Tuhan Yesus Kami bersyukur Tuhan Yesus Maka saudara boleh Henaikan syukurmu Sejenak katakan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji Dan sanggup menggenapi Imanku bersepakat Percaya kuasanya Kuterima Kuterima sekarang Kemenangan Kemenangan darimu Katakan aku punya Tuhan yang besar Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji Yang sanggup mengenapi Amin Oh Imanku bersepakat Percaya kuasanya Kuterima sekarang Kemenangan Mari yang percaya Mari yang percaya Kita berikan tepuk tangan kita Yang paling meriah Tuhan Yesus Sama-sama Angkat tanganmu Dengan bangga Katakan Aku punya Tuhan yang besar Dia sanggup mengenai Tuhan yang besar Dia sanggup mengenai Tuhan Yesus Mari jangan takut Bangkitkan imanku Katakan imanku Bersepakat Percaya kuasanya Ku terima sekarang Kemenangan Haleluya Sekali lagi Sekali lagi Dengan bangga Dengan iman Aku punya Tuhan yang besar Yang percaya Yang sanggup mengenapi Bersepakat Percaya Ku terima sekarang Kemenangan Dari kemudahan Kemenangan Sama Tuhan Mari umat Tuhan Tiberias Angkat tanganmu Katakan Aku punya Percaya Jangan takut Mungkin hari-hari ini berat Mungkin hari-hari ini sukar Mungkin engkau sakit Mungkin engkau lemah Mungkin engkau kekurangan Tapi bangkitkan imanku Di Tiberias Percaya Telah Tuhan Buktikan banyak mujizat disini Katakan Ku terima sekarang Ku terima Kemenangan Jemaat Tuhan Sekali lagi Katakan Aku punya Tuhan Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji Amin Percaya engkau sanggup Amin Himanku bersepakah Percaya Percaya Ku terima Ku terima Sekarang Kemenangan Kemenangan Darimu Katakan ku terima Sekarang Ku terima Sekarang Kesembuhan Kesembuhan Darimu Sekali lagi Katakan ku terima Pemulihan Ku terima Sekarang Pemulihan Darimu Pari Sama-sama kita satu Dalam doa Bapak Dan langsung kami bersyukur Tuhan Isus Kristus Untuk kasihmu Untuk kesempatan yanginya Bagaimana setiap kawan Untuk terima Pemberitahat firman Tuhan Di tempat ini ya Bapak Kami bersyukur Untuk kasihmu ya Bapak Ini setiap kami Tuhan yang merindukan Untuk setiap kami Boleh terus Dalam firmanmu ya Bapak Melakukan setiap Khandakmu Dalam kehidupan kami Roh Kudus Mampukan setiap kami Tuhan Pimpin setiap kami Boleh terus menyenangkan hati Tuhan Hidup kami berkenan di hadapan Dalam nama Tuhan Kami juga siapkan Tuhan Boleh terima tuburan darah Tuhan Perjamuan kudus yang akan langsung dipimpin Oleh gembala sidang kami yang terkasih Bapak gembala Pada hari ini bersama-sama memimpin setiap kami Tuhan untuk masuk dalam persatuan Dengan tuburan darah Tuhan Kami percaya Tuhan, kami terima kuasa Terima mujizat pada pagi hari ini Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus Yang percaya, sama-sama katakan Tepuk tangan dahsyat bagi Tuhan kita saudara Mari sama-sama kita siapkan Setiap kita, diri kita Untuk terima tuburan darah Tuhan, Yesus Kristus Kita percaya, terima kuasa, terima mujizat Pada pagi hari Haleluya Yesus, kau telah mati bagiku Hapus dosaku Yesus, kau telah mati bagiku Beri kemenangan tubuhmu Tubuhmu dan darahmu Terima kasih Menyembuhkan Menyembuhkan Sempurakan Sempurakan Hidup Kami Terima kasih Jangan gerus Jangan gerus Atas Perintah Tuhan Tapi Bisa dibuktikan dengan Kasihnya Kuasanya Maka Bisa dulu nolak untuk melayani Saat ditulis di langit Dipilih sebagai gembara sidang suasana Sempurakan Tuhan Bisa Seorang yang Tidak lancar bicara Lu kerja saya Tuhan Di istana Untuk ngomong Apa Jangan masuk ruangan Ngomong itu saja Kita nggak bisa Terus saya minta tolong Orang Berarti untuk Sama anda Pengen saya Tuhan Sama Yaitu Setelah saya dipitah Tuhan Jadi gembara Jadi saya Gembara yang Ditulis di langit Tuhan Pada saat Belum Belum pernah pegang Hithaf Dan saya Nolak Tuhan Ngatakan Kalau Kamu tidak kenal aku Ambalahmu Satu-satunya Yang berkuasa pada kamu Walau Kamu tidak Aku Jadi saya berkuasa Tuhan yang saya tidak nal Maka suatu hari Tuhan Datang dan lebih jam 2 pagi hangat yang gelap jadi terang-terang seperti meteor datang ke rumah misalkan gelap tiba-tiba terang-terang saya belum tahu Tuhan datang ke halaman terang yang lebih dari matahari datang hampir di kamar saya yang salah satu kamar dengan ibu anak-anak maka datang berkati ibu anak-anak kemudian baru saya berdoa untuk melayani karena saya tidak tahu arti pelayanan, tapi itu anaknya datang mengurapi saya harusnya aku pilih kamu jaman yang saya seorang jujur jujur seperti kamu yang kedua orang yang martir termasuk martir saya orang yang bijak jadi saya punya berkat jujur martir saya bijaksana saya terima kata-kata perintah Tuhan kata-kata itu karena kamu mengembalikan masa berjalan kursi penyurupan jadi Tuhan mencari jaman ini istirahatkan bahwa Tuhan mencari seorang martir untuk membalikkan berjalan kursi yang benar setelah menyakurupan yang mengantar kata-kata itu hanya menyakurupan di surga ada oleh kata-krobium yang membawa menyakur artinya apa kalau ingin menghadap Tuhan tidak menyakur tidak dirusakan langsung jadi menyakurupan perusahaan saya sampaikan yang luar biasa saya punya iman saya punya iman gede karena itu dari Tuhan langsung bilang kuasa saya saya tambahkan tadi saya punya iman karena langsung ada Tuhan misalkan orang yang punya proyek 2M kurang lebih disita dari dekat timur tengah saya cuma ambilkan satu botol minyak panjangnya berikut 133 kilometer ambil minyak ini pojok-pojok kasih minyak kalau bisa kamu kita campur dengan satu kolom ini aja itu mau menang saya punya iman kalau saya datang saya bayar 3 dikasih cari utas sendiri tapi saya punya mana menang itu menang menang itu menyangkut menyangkut asal anda misalkan beri baru toko baru bagaimana sejarah tukang seher tapi sejarahnya banyak so kalau punya logo baru usai baru jauh yang saksikan Jeffrey saya pernah ini orang Pak kendra so 5 ruguh gede so diundang ke sana ada Jeffrey semua tetangga yang terbakar habis so hanya 5 ruguh Pak kendra gak kena api setan takut pada punya harapan maka banyak bisa terjadi bukan masalah punya harapan setan setan yang ngomong so harus dus tak neraka Pak berjalan seksa saya jadi kalau setan seperti seksa so kalau itu maka Allah tidak pernah menarik hukumnya selalu dipenuhi hukumnya beraturnya maka kita berjangkul susah itu maka karena secara perlu Anda tahu karena banyak yang agresen dibatis maka saya sampai ayat dimana bagi Anda yang mungkin belum dengar Tuhan punya peraturan orang dikumat di salib maka Tuhan harus penuhi peraturan itu dimana kita baca disini ulangan 21 22 23 ulangan 21 ayat 22 sampai 23 apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu ia dihukum mati kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu demikian firman Tuhan jadi bagi anda yang kenapa Tuhan kita Yesus disalibkan dan Tuhan ingat akan aku jadi ingat pada salibnya maka kita tidak perlu malu pakai salib kenapa ingat Tuhan Yesus yang telah meto kita jadi karya salib itu nebus dosa kita agak untuk nebus dosa kita Tuhan Yesus disalibkan karena orang dihukum mati digantung disalib maka terpaksa Tuhan mengutus keputusan yang menjadi sebetulnya raja-raja yang ada sejapur agar maka harus disalibkan untuk memenuhi karena kalau hukumnya tidak dipenuhi hanya banyak orang masuk neraka banyak orang dihukum mati maka karena itu penuh kasih terpaksa memenuhinya dihukum yaitu keputusan Tuhan sendiri pribadi turun dari surga yaitu nyatakan diri sebagai Tuhan Yesus disalibkan maka Tuhan memadatang saya aku Yesus aku Tuhan alamu yang surga jadi Tuhan Yesus mati untuk kita dengan tubuh darahnya ditombat untuk kita kita dibayar mahal dibayar Tuhan salib ketubuhnya menyerahkan tubuh darahnya maka itulah kalau saya berkata kalau saya pernah lihat terakah tua yang terangkan pribadi karena orang itu termasuk tidak berjahat dengan korupan sahib di terakah jadi orang terakah saya berjahat di terakah dipotong iblis orang tidak berjahat sahib itu untuk supaya anda tidak mati maka kalau anda ingin ke surga yaitu bagi apa terima Yesus yang telah mati dan bagi itulah anda tidak mahal bukan murah maka anda hormati salib jadi hormati saya maunya kalau salib semakin lama orang lupa bahwa penting salib itu kenapa Yesus ingat bahwa anda ditembus oleh tubuh dari Yesus di permahal maka itulah Tuhan mengatakan di sini yaitu di Yohanes 6 48 Yohanes 6 ayat 48 sampai 53 akulah roti hidup nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati inilah roti yang turun dari sorga barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati akulah roti hidup yang telah turun dari sorga jikalau seorang makan dari roti ini ia akan hidup selama lamanya dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan maka kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu demikian firman Tuhan jadi Tuhan telah nebus Anda dan saya ditombak tiga menumpak anda jadi anda mahal Tuhan yang pernah berkata apa gunanya kamu punya dunia isnya hilangnya jadi bang ke surga itu sulit oleh pintu sempit Tuhan antakan pintu sempit kalau ketaka itu yang besar Anda boleh membuat apa saya hidup Dusta boleh nebo boleh cina dan sebagainya tapi Anda ke surga tubuhmu radikan Yesus ditebus maka anda harus jaga hidup yang susi saya sama anda waktu salian raga coba anda tahu yang di pengajaran yang kasih karunia saya tahu betul saya dusta di beli setan raga hari bahwa keteragat Tuhan yang bertahun tadi kita ditebus dengan tubuh darahnya yang kedua mereka tidak tobat jadi kalau kita hidup susi itu bertubat bertubatlah kerajaan surga sudah dekat maka kita tobat kita ingat kasih Tuhan yang ditubat untuk kita kita jaga tubuh kita hidup yang sesuai kalau kalau anda melanggar perintah Tuhan telah ditebus tubuh darahnya mengatakan yang makan tubuhku minum darahku akan kekal di surga kita berjalan gamen tubuh Tuhan terang kepada saya milih saya karena saya seorang matir saya tidak tahu matir yohanes saya tidak tahu kenapa Tuhan menyebut saya kamu matir yohanes kembangkan kuasa berjalan seorang korban yang salian neraka yang tidak tubat yang tidak semut mintamun jadi di jurnal kita semut tubat sudah mintamun itu kalau orang ngajar kasih orang tersalah orang dosa dosa melawan pinta Tuhan dosa besar dia selesai hidup seinanya mengejar neraka yang lebar kita itu telah ditebus karya sahibat tubuh darahnya kita harus bahas kalau Tuhan ke dunia nyamatin kita nyerahkan tubuh darahnya Tuhan datang ke dunia nyerahkan tudanya seorang mati mati karena saya waktu lihat neraka saya siung kaki Tuhan saya dusta di neraka saya tidak mengustur saya ganti neraka beri kesempatan tidak mengustur saya orang nangis untuk orang neraka mereka teriak merau Tuhan ambah neraka beri kesempatan mereka maka saya baru dibawa ke surga setelah saya berkata sebagai martir yaitu Tuhan ambah neraka ambah ganti mereka ambah saya jung kaki Tuhan saya menjel jung kaki Tuhan di mereka saya botong setan jadi saya jung Tuhan Tuhan saya neraka saya gak berusaha tolong mereka selamatkan mereka beri kesempatan jadi anda berjuang masuk ke surga bisa berjuang masuk ke surga yang utama bulan-bulan ini masih begitu banyak orang berita karena resesi atau orang miskin IPHK dan sebagainya tapi kalau anda cari kerajaan surga semua ditampang anak berkhawatir cari kerajaan surga semua dia makan pengalaman saya juga waktu SDH saya gak bisa punya uang saya cari kerajaan surga saya mengibu cari kerajaan Tuhan ambah tidak mengenraka saya ketemu ibu saya dua kali awet muda kalau anda terima itu yang anda awet muda namanya TPS saya ketemu dua kali ibu saya orang umur 20 tahun bahagianya putih kemasan dua kali Tuhan kalau terangkan selalu dua kali tidak sekali dua kali Tuhan untuk kita tubuh darah kita yaitu supaya kita juga jaga hidup kita Tuhan tahan nebus kita Tuhan minta terakhir terakhir ketiga Tuhan tetap di Roma 12 1 2 Roma 12 ayat 1-2 karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharawan budimu sehingga kamu dapat membenakan manakah kendak Allah yang baik yang berkenan pada Allah dan yang sempurna demikian firman Tuhan jadi Tuhan turun dari surga Raja sejak ada di berbagai di Mekabah sana maka kita harus ganti untuk ke surga menyerahkan kita bukan milik kita lagi milik Yesus maka Tuhan supaya anda jaga tubuhmu hidupmu Tuhan itu kudus kita hidup yang kudus maka Tuhan tak nebus dengan tubuh darah yang berjalan ini maka untuk ibadah yang sedati yang sempurna yang susih anda menyerahkan tubuhmu sebagai ibadah yang kudus jadi kita jaga tidak dusta tidak nipu tidak jina jaga tubuh kita agar kita ini betul suci kalau anda rumah tangga anda tidak 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 kita tidak selesai langsung sampai itulah kalau kita mari jaga zaman ini zaman apapun masalahpun anda cari yang yang suka anda diberikan apa kemungkinan anda anda tidak perlu khawatir anda tidak sakit-sakit dan yesus saat itu mbak saya sahibkan untuk kita kita pun itu anda kuasa anda tidak dioperasi tidak miskin bangun itulah lagi kita masuk berjalan dengan iman segala penderitaan anda diangkat diatas ayus kita jaga hidup kita cari kerajaan surga semua ditambahkan amin dengan tangga roti ini dalam menunggu Tuhan Yesus ilah roti yang turun dari surga ilah tubuh Yesus Yesus yang tertomba tertikam diatas ayus sebagai pesan yam kakak dosa kudia mening disusukan pimpinanku perkataanku berat kami berat dosa masuk dan berat kuali kami kuali kami kuali yang kudus dipisahkan masuk surga akan kami keluarga kami akan bangkit hari kaman terbang kawan masuk kerajaan surga yang kedua dari ujung rambut ujung kaki kami sehat sempurna tidak mikian tidak berarti ku kami telah kabutan mataku sempurna kini laku sehat tidak dioperasi jantung sehat panjang jantung sehat tidak sakit jantung paru paru sehat tidak dibising kami akan dioperasi kami dua kami telah kanker tumor kami telah virus corona sakit penderitaan kami dua sudah selesai diangkat diatas kami dua mendusa kami susikan pikiranku perkataanku kami berjaji berdua melah dosa melah setan kami besok berdoa kami hari ini dibebaskan dari maut segala penyakit kau sudah selesai diangkat diatas kau selamat roh tidak suka inilah tubuh khusus terima jangkat cawan ini dalam nama Tuhan sus binadara Yesus Kristus yang tertumpah diatas kayu susah sebagai pesan yang baru yang dosa kudia meni disusukan hidupku berkeluar kami keluarga yang kudus mulai percapuran lompresinan Tuhan yang ajar kalau ada orang ketiga tidak bisa masuk kerajaan juga kami dua berkati keluarga kami hidup yang suci saling amuni yang setia sampai selamanya keluarga kami akan pakai tarik amat terbang kawan masuk rancang surga yang kedua dari ujung laut ujung kami sehat tidak mikir tidak petiko kami anak-anak muda kami bodoh berubah yang pandai yang cedas tidak pikir diarumuh mataku sempurna kami kebutan ganteng aku semula kami telah tuli penuh kuasa penuh hujan tidak batuk tidak perlu tidak baruh disembuhkan jantungku sehat tidak dioperasi paru sehat tidak terus dioperasi ginja semula kami dua tidak judara tidak masih daraku semula daraku normal 120 80 tidak darah tinggi tidak darah tidak darah manis liver sehat pedus sehat semua kami tolak gangre tumor apna versuna sekalai kudus sakit kami dua sudah sembuh diangkat di atas kawasan kami dua sembuhkan kami bebas dari kudus sakit bebas di menitian kami dua tolong sembuhkan kami keluarga kami sehat keluarga kami sembuh hari ini dan dua masing-masing Tuhan yang yang mengajar mengucapkan bahwa berjalan lebih roti mana jangan roti mana satu generasi makan tidur di padang yang kedua susahkan pakai jubah kekurusan kain perjanji hidup yang cukup yang ketiga jangan roti mana pakai kasut baru sepatu Tuhan kami punya iman keluarga berkati generasi tidak miskin roh hutang-hutang lunas kami telah miskin bangkut apapun usahaku diberkati lebat gada apapun usahaku diberkati berhasil kami telah miskin bangkut agar keluarga kami tidak kena bersekona bangsa-bangsa bebas bangsa kami bebas berkati bangsa-bangsa ikut jumpai berkati bapak melalui berjani kami yang tidak usahkan kami doa kami bebas dari maut kami termeterai sebagai berkati sepanjang masa keluarga aku semua punya rumah di soga inilah darah kebangetan darah kehidupan berkati Terima kasih. Tubuhku, Yesus mengatakan tubuhku kasih minyak untuk menguburanku. Jadi orang sadar jadi Tuhan langsung mengubur pakai minyak supaya Anda bangkit dari usahkan tubuh awet muda. Ada yang puluhan tahun dikubur, Tuhan mengajar saya sebagai minyak berapa? Maka jasanya untuk awet muda, Tuhan selalu menguptikan, menguptikan tiba-tiba yang bersaksi, yang 12 tahun dikubur di Bungar menjadi muda. Ada yang Ibu Lorenzo yang pegang bunga, cukup berpakaian minyak. Bunganya tetap fresh, walaupun tiga tahun lebih dikubur bersama bunga. Anggret satu buku, tetap enggak rusak. Maka Anda perlu baca di Himal, Renung ke di Himal. Markus 14, 15, dikatakan Markus 14, 18, 9, di mana ada Injil, ada penyelan. Dan itu akan ada apa? Bahwa tubuh kasih minyak untuk persiapan penguburan, maka Anda perlu minyak. Karena benar-benar akan ada apa itu muda, Anda tetap mempelai agak kebangkitan kita. Anda menyanggur, Anda tidak usahkan. Maksudnya Anda mempelai apa itu muda. Saya mengatakan Tuhan masih selalu mengasih bukti, ketemu Ibu saya yang harus masih 90 tahun. Sudah sampai 25 tahun. Setelah tahun terakhir, sudah tua sekali. Maka Tuhan ngasih bukti, selalu dua kali. Maka apapun kalau Anda menyapi, Anda selalu sedia minyak di rumah Anda, Anda urapi minyak. Soalnya Anda kalau sakit, ada yang Anda dimana menangkah pakai minyak. Karena kita tolak maut, kita tolak yaitu, terus kurang dan sebagainya. Mari kita menghadapi minyak ini. Kita bersama-sama dalam penuh atasus, dalam menyarapan Tuhan berkata, minyak ini muliakanlah, kaya muliakan Yesus, Tuhan na'a kami, yang punya kerajaan juga, berkati kami, dan keluarga kami, agar mulia menjadi warga juga, akan bangkitkan di kawan, berbanggaan, mencokranya juga, kami diurapi, dalam menangkah Bapak, utara-utara yang diurapi, sebagai warga juga, keluarga aku, kami tolak maut, kami tolak setan kuasa, kami tolak, agar kami sembuhani, Anda sudah sedang sakit, Anda sudah sedang sakit, Anda minta, Tuhan tolong sembuhkan, siap tata semuanya, punya kuasa, bagian sakit yang duit piang ini, kami tolak, disembuhkan, Bapak-Ibap syukur, kuasa saya besar sekali, yang kau yang mengatakan, kuasa yang besar, sehingga, kami muliakan, kau Tuhan, muliakan kami, karena kami, bangkit dari kami, menjadi memberi Yesus, sepanjang saya, kami bangkit, masuk kerajaan juga, bagaimana berkati, punya rumah di Bui, rumah di surga, ilhamu, punya harapan, ini, di God's, juh, 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 mari Bapak, Ibu Jemaah, Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita, di sesi yang kedua, di tempat ini, inilah ujian kami ya Tuhan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, 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 perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, Terima kasih Kami mengucap syukur, kami percaya kami diberkati Tuhan. Maka Tuhan Yesus, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, diberkati penuh kemuliaan Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Pak Presiden Pak Jokowi, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Wakilnya Pak Baruf Amin, kami serahkan para menteri, kami doa Tuhan Yesus, kesehatan, kekuatan menyertai mereka. Bahkan hikmat dari Tuhan menyertai mereka. Saat mengambil keputusan kami percaya, takut akan Tuhan juga menyertai mereka. Kami doa keamanan bangsa ini, kedaulatan bangsa ini diberkati Tuhan. Kami serahkan TNI dan Polri, kami serahkan Yaitu Jenderal Hadi sebagai Panglima. Kami serahkan Jenderal Istio Sikit sebagai Kapolri. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, kota Jakarta diberkati, ibu kota, aman, damai, tentram. Kami serahkan Pak Nisbas Wedan sebagai gubernur, wakilnya Pak Riza Patria diberkati. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga Kapolda Metro, Pangdam Jaya, keamanan, juga kedamaian ada di bangsa dan kota kami. Bahkan dimanapun jemaatmu beribadah, film streaming di kota-kota mereka. Bahkan di negara-negara manapun mereka, sampai di luar negeri. Kami percaya di tempat mereka, damai, sejahtera Allah menyertai. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, gerinca yang terkasih Tiberias. Dalam tangan kasih Tuhan, terus Tuhan menyertai. Memberkati pelayanan gerinca Tiberias. Banyak jiwa dimenangkan. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam ibadah online, ibadah offline, bahkan semua program-program diperkati Tuhan. Kami doa, Tuhan memberkati. Gembala sidang yang terkasih. Bapak pendeta dokter, saya Pariaji. Ibu pendeta Darniatip Pariaji. Sehat panjang umur. Dalam pengurapan Allah. Bahkan sampai Tuhan datang, Tuhan terus pakai memimpin Tiberias penuh kemuliaan. Anak cucu menantu, keluar kebesar. Dalam berkat Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap yang telah melayani. Mengambil bagian dalam ibadah di gerung, gereja, kelapa gading, nias. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Pak Ronald. Bersama dengan semua tim yang melayani. Dalam penyertaan berkat Allah Tim Worship. Kami serahkan Saudara Yoris, Saudara Soni bersama keluarga. Kami serahkan para singers. Kami serahkan pemusik, Saudara Kevin bersama teman-teman. Kami serahkan multimedia. Kami doa juga Tuhan memberkati. Marian Boas. Kami serahkan Pak Edison. Kami serahkan juga dalam tangan Tuhan memberkati juga. Yaitu Pak Wahyu diberkati. Kami serahkan juga Tuhan Yesus memberkati. Yaitu tim event. Tuhan berkati Josephine. Bersama dengan semua tim yang mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Kami serahkan dalam penyertaan berkat Allah. Kami serahkan juga setiap yang mengambil bagian dalam asyar, kolektan. Kami serahkan semua tim untuk pelayanan hari ini diberkati Tuhan. Kami berdoa. Tuhan Yesus juga memberkati setiap umatmu. Setiap kata kalimat, pokok doa mereka dikabulkan oleh Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus. Maka tidak satupun yang Tuhan lewatkan. Setiap nama dalam nama Yesus mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Maka hamba doa setiap kutuk penyakit dicabut. Dalam nama Yesus siapapun juga mereka yang doa. Untuk yaitu keperluan mereka, kebutuhan mereka, keuangan mereka, ekonomi mereka diberkati Tuhan. Tidak kekurangan. Tidak hutang-hutang. Bahkan setiap hutang terbayar lunas. Bahkan siapapun berdoa. Untuk keluarga yang belum percaya itu terima Yesus. Tuhan beri mimpi jumpai. Keluarga besarnya diselamatkan Tuhan. Bahkan setiap kata kalimat pokok doa ini dikabulkan oleh Tuhan. Bahkan setiap jemaatmu yang berdoa berseru hari ini. Di Tiberias kami percaya mujizat pasti terjadi. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati Panggoro bersama keluarga. Kami serahkan Pantoni Buteni bersama keluarga. Kami serahkan juga Bu Intan Sri bersama keluarga di Urapi diberkati. Yaitu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Yaitu kami doa juga Tuhan Yesus memberkati. Yaitu kami percaya juga Ibu Delima, Pak Henry diberkati Tuhan. Kami serahkan juga dalam tangan Tuhan. Bung Fras Pornaya diberkati Tuhan. Kami serahkan siapapun hadir juga dalam ibadah ini. Semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Bapak Henry berlubis diberkati Tuhan Yesus. Bahkan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Roy ke lalu. Ibu Emma di Makassar. Tuhan memberkati juga selalu sehat bersama keluarga. Bahkan siapapun berdoa berseru hari ini. Tuhan mendengar. Tuhan kabulkan doa mereka. Kami bersyukur besok Senin hari kerja. Apa yang kami kerjakan pasti berhasil. Target tercapai omset melimpah tidak kekurangan. Buhana juga keluarga besar semua diberkati. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami datang dengan berkat. Pulang membawa berkat dari Tuhan Yesus. Umat Allah. Tuhan Allah hadir di tempat ini. Tuhan Allah hadir di Tiberias. Pandang wajahnya buka hatimu. Pulang dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan. Seumur hidupmu engkau diberkati Tuhan. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah anak cucu keturunanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diberkatilah keluar masukmu. Dan diberkatilah masa depanmu. Diberkatilah engkau di bumi ini. Seperti di surga. Pulang dan terimalah. Damai sejahtera dari Allah Bapak. Cinta kasih Tuhan Yesus. Penyertaan roh kudus akan senantiasa ada. Untuk menyertai kita hari ini. Besok dan seterusnya. Sampai Marenata. Tuhan datang kembali yang kedua. Jemput Anda dan saya. Keluargamu, keluargaku. Sama-sama kita pesta di surga. Yang percaya kita katakan. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Diberias. Diberkatilah selesai. Saudara kasih di sisi yang kedua. Kami harapkan perhatian dan juga bersama. Selalu menjaga berkesehatan. Selama saudara keluar dari tempat ini. Terus jaga jarang. Jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati setiap kita. 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 Tuhan Yesus berkati setiap kita.